Kami menduga ada kesengajaan dari para pemohon untuk tidak mengajukan Partai Demokrat sebagai pihak termohon. Walaupun objek permohonannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat untuk menghindari Partai Demokrat memberikan penjelasan yang sebenarnya. Prof, langsung saja tanggapannya. Gini, yang membuat anggaran dasar itu siapa? Partai Demokrat, bagian mana di dalam Partai Demokrat yang membuat anggaran dasar itu? Menurut undang-undang partai politik, yang membuat atau melakukan perubahan terhadap anggaran dasar itu adalah Kongres. Dalam hadirnya Kongres Partai Demokrat. Jadi yang kami hajukan sebagai termohon adalah menkumham. Mengapa menkumham yang kami jadikan sebagai termohon? Oleh karena seperti apapun sebuah partai membuat anggaran dasar, kalau dia tidak disahkan elemen kumpam, dia tidak berlaku sebagai satu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sama saja, mau pengurus partai, mau beklai, mau berantem, jotos-jotosan, terserah mereka. Tapi ketika mau pilkada, ketika mau pemilu, ketika mau pilpres, yang mana, pimpinan yang mana, yang dianggap sah? Yang berdasarkan diskriminasi umat. Ini enggak ada yang aneh di sini. Baik, Prof. Terkait tadi penjelasan dari Hamdan Zulfa, apakah memang karena tidak ingin Partai Demokrat untuk didapatkan kesempatan menjelaskan? Kalau mereka mau jelaskan, silahkan mereka cari jalan. Bagaimana mereka menjelaskannya? Itulah justru, Hamdan itu ditunjukkan jadi advokat, sejauh mana dia jeli melihat persoalan ini, dan sejauh mana dia dapat melakukan upaya-upaya yang sah menurut hukum, agar dia dapat menjelaskan persoalan itu ke makam agung. Orang yang menggugat atau orang yang mohon, itu terserah. Siapa yang jadi pemohon, siapa yang jadi tergugatnya. Dan secara semua advokat tahu. Kalau dia tidak jadi sebagai pihak termohon, bagaimana caranya dia bisa tampil jadi pemohon? Nah, itu penjelian advokatnya. Saya nggak mau ngajari advokat yang Partai Demokrat. Nanti saya dibilang, oh saya dibayar mudokos 100 miliar, nanti saya dibayar lagi sama AHY 100 miliar. Oke, Prof. Kebun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebatikan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.